Silahkan dimulai, materi judulnya manusia dengan etika Sebetulnya, apakah etika itu, ya kalau di dalam bahasa Etika dari kata etikos, itu bahasa latin, artinya kebiasaan Tentu tidak kata asal ini yang akan kita pakai Artinya manusia itu mesti melakukan aktiviti Aktiviti itu sesuatu yang dilakukan oleh tubuh ini, secara lahirnya Apa yang dilakukan oleh tubuh ini, tubuhmu semua ini Tentu kamu melakukannya tidak sekali, contohnya mata Dengan mata bisa melakukan apa? Satu, iya dengan mata kamu bisa melihat Dua, dengan mata bisa apa? Selain melihat? Bisa mengidentifikasi Apa? Mengidentifikasi Sudah Memirik Ya kan bukan mata Apa lagi? Berkedip Berkedip Artinya aktivitimu yang kamu lakukan pada tubuhmu Baik secara aktif maupun pasif Ya, itu merupakan aktiviti yang tidak pernah kamu lakukan sekali Pernah kamu berkedip sekali? Pernah kamu melihat sekali? Pernah kamu melirik sekali? Ya, mesti berkali-kali Berkali-kalinya berapa kali? Tidak berhitung Artinya kamu menjadi biasa Artinya kalau sesuatu yang biasa, artinya kebiasaan Begitu ya Yang paling atas dari bagian tubuh kita apa? Mbak? Paling atas bagian tubuh kita? Rambut Dengan rambut kamu melakukan apa? Hah? Yang keras Apa? Melindungi Yang paling mudah Yang paling mudah menyisir Apa lagi? Dengan rambut Mengikat rambut Apa? Apa? Apa-apa enggak? Kecukur kamu Nah, iya Mesti rambut ya Apa lagi? Sampainya Kelas Ya Apalagi kamu belum Aduh kok dingin ya Sudah, lewat Apa-apa? Dengan rambut Memwarnai Memwarnai Ya, tapi Tidak melakukan Apa lagi? Menutupi Artinya saat itu Aktiviti Dari bagian tubuhmu itu Diberi perlakuan Artinya Pasif Tapi ada juga bagian tubuh itu Yang melakukan aktif Seperti mata aktif Tapi gak mungkin Mata itu keculok Diculok Itu kan mesti pasif ya Artinya keculok tau ya Ada satu perlakuan Ya, dari bagian tubuh kita Yang bisa pasif Bisa aktif Tapi hanya Bisa juga yang Pasif terus Begitu ya Artinya perilaku Yang terjadi pada bagian tubuhmu itu Umumnya tidak sekali Berkali-kali Karena berkali-kali Disebut biasa Maka disebut kebiasaan Nah, cerita tentang kebiasaan ini Nanti dikaji lebih lanjut Kalau dikaitkan dengan Tidak sekedar aktif Aktifitinya Tapi Nilai atau warna Dari aktiviti itu Yang dikaji Nanti di dalam Yang disebut moral Nah, kajiannya Tentang filsafat moral Itu yang disebut dengan etika Tapi kita bicarain Tadi adalah manusia Dengan etika Apa kita Etika itu Pengertian pertama Dalam adalah kebiasaan Artinya manusia Sebetulnya melakukan aktiviti Yang tidak akan pernah berhenti Ya Sampai dia kemudian disebut mati Jadi manusia dengan etika Itu sebetulnya Merupakan satu realita Keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan Jadi Melakukan aktiviti Yang dilakukan oleh manusia Maka manusia tidak lepas Dari perilakunya Itu terkait dengan etika Etika itu Ujung-ujungnya Kalau tadi dari bahasa latin Etikos gitu ya Ujung-ujungnya Dari bahasa Inggris Maka E-T-H-I-C-A Ya Berbeda dengan etikat E-T-I-C-I Ya E I Ya E-T Etikat Gitu ya Etikat dengan etika Berbeda Gitu ya Tapi kalau Bahasa Arab Dan ini bahasa Inggris loh Ingat loh ya Bahasa Inggris itu Latin Ya Mesti Berkonotasi Nasrani Barat gitu ya Tapi kalau bahasa Arabnya sering disebut dengan akhlak Jadi kalau kita bicara etika, itu bicara sama dengan akhlak Bicara juga sama dengan bahasa lainnya Bahasa Indonesia, Arab itu akhlak, adab itu sama Konsepnya begitu Nanti terkait dengan nilai Kalau kita disebut mungkin juga ada istilah yang sering dicampur adukkan moral Atau perilaku Perilakunya baik, perilakunya buruk Moralnya baik, moralnya buruk, etikanya baik, etikanya buruk Akhlaknya baik, akhlaknya buruk, adabnya baik, adabnya buruk Seperti itu Itu kata-kata yang sepadan Tapi ingat ya Dalam kuliah saya, saya tidak membedakan itu semua Saya sering bisa menggunakan kata akhlak, bisa menggunakan kata adab dan seterusnya Karena itu sebetulnya maknanya sama Nah, dari gambaran yang pertama ini Manusia Kita menghitung jenisnya dan kita biasanya melupakan Ingat, aktivitas yang kamu bisa lihat Itu bisa yang terlihat di luar, superficial Seperti menyisir Tadi ya Kemudian cuci muka Memberi warna alis atau memberi tebal alis itu ya Membentuk alis dan bergedik Menghidu gitu Kalau pakai hidung Pakai mulut nanti tersenyum, makan, bicara Pakai telinga nanti pakai anting gitu ya Atau memperhatikan dengan telinga gitu Dan seterusnya sampai ke bawah Itu semua merupakan aktivitas manusia Yang tidak lepas dari konsep nilai yang dikasih dalam etika Artinya manusia dengan etika itu merupakan satu kesan tua Dan seterusnya Sampai jumpa